Halo teman-teman, ya welcome back to my channel yaitu Yulis Lai Oke teman-teman, di konten kali ini kita akan mengulik atau membahas sedikit mengenai Michael Jordan Ya siapa yang gak tau Michael Jordan ya teman-teman ya Dan sekarang teman-teman, saya sudah ada figurnya Taraaa, ini teman-teman, ya ini gede banget untuk ukuran boxnya teman-teman Dia ukurannya 1 per 6, buatan Enter B Ini versinya Jordannya itu banyak banget, tapi saya ambil yang ini teman-teman Karena ini waktu itu dia memakai Air Jordan 11, sepatunya Dan ini favorit saya teman-teman, untuk sepatunya teman-teman ya Oke, kita lihat sekilas figurnya teman-teman Oke teman-teman, ini penampakan figurnya Dan dia menyerupai Hot Toys, tapi bukan Hot Toys Dan dia mereknya Enter B teman-teman Ini dia memakai Air Jordan 11 Ini adalah sepatu favorit saya yang saya suka Karena pada jaman SMP itu ada iklannya teman-teman Dan disini teman-teman, kita akan mendapatkan stand base-nya Dengan tulisan Michael Jordan Serta logo Jikaku Bulls-nya Ini keren banget teman-teman, serta ada bola basketnya ini teman-teman Terus kita akan mendapatkan sepasang sepatu lagi teman-teman Dan kita coba aja buka Ya, ini Air Jordan 10 Teman-teman Ya, seperti ini sepatunya Oke, terus ini Air Jordan 2 teman-teman Air Jordan 2 seperti ini teman-teman Ya, ini sepatunya teman-teman Jadi, di figurnya ini kita bisa kontra ganti sepatunya ya teman-teman ya Terus disini juga kita akan mendapatkan trofi MVP-nya Ini ada tulisannya sih teman-teman Ya, seperti itu tulisannya Dan disini pula kita akan mendapatkan berbagai macam 4 tangan teman-teman Kalau boleh dihitung 1, 2, 3, 4 4 tangan ya teman-teman ya 5 serta yang ada di figurnya teman-teman Oke teman-teman, ini adalah penampakan daripada figurnya yang sudah saya posein Dan ini saya posein berdiri seperti ini teman-teman ya Ya, ini detailnya cukup oke teman-teman Di bagian bajunya ini seperti baju basket aslinya Dan ada logo NBA-nya Dan di bajunya ada tulisan Bulls 23 ya teman-teman ya Dan ini bola basketnya Ya, ini bola basketnya mengandung magnet Di tangannya pun ada magnetnya Dan ada tulisan smolting gitu teman-teman ya Bola basket daripada yang dipakai di NBA Dan di bola basketnya itu teman-teman Itu ada alur-alur garisnya teman-teman Oke, dan di bagian celananya ada logo NBA-nya juga teman-teman Oke, dan ini sepatunya teman-teman Dan kebetulan di stand base-nya ini agak menggelembung Karena ini punya saya sudah lama kesimpan di gudang Gak tahu kenapa Kayaknya sih ini bahannya beda banget Untuk bagian standnya ini yang ada tulisan di kaguh Bullsnya teman-teman ya Oke, anyway guys Itu koleksi saya untuk Michael Jordan Untuk ukuran 1 per 6 Dan saya cuma punya satu dari varian segitu banyaknya Michael Jordan Kalau menurut saya Cuma beda bajunya doang Cuma sayangnya Dia tidak dibarengin sama ekspresi wajahnya teman-teman ya Selain itu teman-teman Ternyata dia ini punya brand yang sangat terkenal Yaitu Air Jordan teman-teman Siapa sih yang kata Air Jordan Dan yang lagi booming sekarang Lagi nge-hit sekarang Bukan sekarang sih Sudah lama Cuma masih boomingnya itu masih kerasa banget Yaitu sepatunya guys Dan saya juga kolektor Salah satu kolektor sepatu Walaupun tidak banyak Yang saya suka aja yang saya beli ya teman-teman ya Ini salah satu koleksi saya teman-teman Di sini saya ada Air Jordan 11 Yang warna merah Dan di sini saya juga ada Air Jordan 11 retro Ya bedanya apa Kita lihat teman-teman ya Ini sepatu sudah pernah saya pakai Jadi mohon maaf Kalau ada kotor sedikit ya teman-teman Kita ambil salah satunya aja Ini adalah serial Sepatu Air Jordan Yang betul-betul saya pingin banget Pada jaman saya SMP Berhubung saya tidak punya duit Jadi baru bisa beli sekarang guys Dan yang merah ini teman-teman Itu nomornya saya dapat yang nomor 23 Sedangkan kalau yang putih ini Nomornya 45 teman-teman Dan ini Waktu itu yang nomor 23 nya Saya ketinggalan Saya tidak tahu Kalau ternyata Air Jordan itu retro Beberapa kali Tapi saya tahunya Yang nomor 45 ini Dan akhirnya saya beli teman-teman Sebenarnya sering sih Dia retro Contoh kayak logo Air Jordan nya ini Jaman nya ini Jadi berubah warna biru Warna gold Saya tidak suka Kalau saya sih suka Apa yang dia keluarin pertama Itu yang harus saya milikin teman-teman Seperti ini teman-teman Ini warnanya kan sama teman-teman ya Cuman bedanya dia Belakangnya 23 Saya 45 Kecuali yang merah ini Baru nomor 23 Belakangnya guys Dan saya bersyukur banget Untuk Nike maupun Air Jordan Yang bisa memproduksi ulang Atau retro ya teman-teman ya Dan saya bersyukur banget Di kota saya ini juga Ternyata ada Toko Sepatu Dan dia jualnya original semua teman-teman Dan kalian harus pastikan teman-teman Kalau toko itu punya kredibilitas yang bagus ya teman-teman ya Dan seperti Tayangan saya yang berikut ini teman-teman Yang menurut saya itu Jualannya ori Dan kredibilitasnya cukup oke Dan dia juga sering ikut pameran teman-teman Kalau di Surabaya sih Dia sering ikut pameran Waktu itu di Tunjungan Plaza Dan juga yang seringnya itu Di Galaxy Mall teman-teman Ya ini teman-teman Kita udah mau hampir sampai Perjalanan dari rumah saya Menuju sini Itu sekitar satu jaman Kenapa jauh ya Karena rumah saya di barat Sedangkan ini tokonya ada di timur teman-teman Oke guys ini kita udah sampai Dan kita akan keluar Sebelumnya persiapan dulu ya Oke guys ini tokonya ada di belakang saya Dan gak nyangka banget Ternyata ada si AHA ya teman-teman ya Oke ini saya sudah di tempatnya Di tokonya Yaitu toko sepatu ya teman-teman Dan langsung aja kita lihat koleksinya Teman-teman Oke teman-teman ini saya ada di tokonya Sepatu namanya Sneaker School Nah disini teman-teman Saya mau beli Air Jordan Jordan 1 Dan disini kebanyakan lengkap Jadi kalau teman-teman mau cari sepatu Jangan ragu Datang aja kesini Ya dan ini juga ada tokopedia nya Cari aja namanya Sneaker School ya teman-teman ya Dia Barangnya original semua Dan dijamin pasti puas teman-teman Beberan jadi disini Jangan lupa vocabulary Untuk berta muka Nogaoga available Biasa 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 Sun ini tadi aku udah cari ukuran punya aku yang ukuran 10 ya maklum ukuran golden size jadi ini di tokonya belum ada ready tapi bisa kita booking seminggu ya seminggu ya Kak ya Nah jadi buat teman-teman sekali lagi kalau yang pingin cari sepatu air Jordan langsung aja ke sini tokonya sneakersku kalian bisa juga temuin di tokopedia dan dijamin original semua teman-teman jangan ragu kalau kalian mau beli silahkan aja langsung ke sini oke teman-teman itu tadi storenya seperti apa tuh daripada si sneakersku ya teman-teman ya dan dia kebanyakan untuk saat ini si air Jordan 1 karena memang lagi ngetrendnya itu teman-teman dan dia ini toko yang update cukup update teman-teman jadi buat teman-teman yang pingin cari sepatu terupdate bisa langsung datang ke sini ya teman-teman ya dan sekali lagi teman-teman buat yang belum subscribe channel youtube saya silahkan subscribe dan yay akhirnya saya punya air Jordan 1 ini pertama kalinya teman-teman dan ini punya saya yang middle ya ininya nggak terlalu tinggi teman-teman kalau yang saya pakai yang tinggi itu kurang cocok teman-teman buat saya teman-teman dan demikian aja teman-teman perjalanan kita ke toko sneakersku dan sampai jumpa di next content berikutnya bye selamat menikmati